Halo Sobat Happy, masih dalam rangka Ramadan, kita akan membahas sesuatu yang masih sangat terkait nih. Ayo, kamu tau gak bulan Ramadan ini bulannya apa? Yap, betul banget, kita akan membahas tentang Al-Quran. Nah sayangnya kita gak setiap saat bisa membawa mushaf ya, jadi salah satu yang akan kita bahas ini penting banget. Nah kita akan bahas tentang aplikasi Kurandi Ponsel di Happy Review dari Selasa. Halo Sobat Happy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ku Halida, hari ini Mia dan Dian sedang ada halangan, sehingga aku baru bisa tampil sendiri. Mudah-mudahan gak bosen ya, liat aku lagi, ya aku lagi. Hmm yaudah, gak apa-apa ya. Nah, sesuai dengan teaser yang tadi udah disampaikan, hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi, tepatnya aplikasi yang insya Allah berfaedah banget dan berguna banget dan kepake banget selama Ramadan. Terutama ketika teman-teman suka mobile, jadi suka bepergian, gak selalu ada di rumah, gak selalu sering-sering di kantor yang susah ya. Karena sekarang kan pada masih WFH ya, dan SFH, yaudah deh. Kalau gitu kita pokoknya pikiran aja deh, obrolin dulu. Kira-kira nanti aplikasi ini bisa dipake di mana ya, kalaupun misalnya gak dipake sekarang saat Ramadan gitu. Yang pasti sekarang Ramadan adalah bulannya Al-Quran, jadi kita akan mencoba meningkatkan interaksi kita bersama Al-Quran. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, kita sesekan dulu yang satu ini. Oke teman-teman, jadi aku tuh sebenarnya udah pernah mencoba mungkin sekitar 3 atau 4 aplikasi tentang Al-Quran, tapi akhirnya aku kembali ke satu aplikasi ini nih. Nah, aplikasinya apa mungkin kita saksikan dulu ya videonya yang satu ini. Halo teman-teman, aku mau kasih lihat nih salah satu aplikasi Al-Quran yang aku biasa pakai di ponsel-ponsel sebelumnya. Cuman di sini, untuk ponsel ini aku belum install. Nah, ini judulnya adalah Al-Quran Android. Biasanya aku tulisnya Al-Quran Android gini sih, tapi ternyata ketika dicari, ini ada beberapa pilihan yang muncul. Nah, maksudku adalah yang ini, Al-Quran for Android. Oke, kita langsung buka aja. Review-nya 4,8 bintang dari 572 ribu reviews. Dan pokoknya ini kenapa aku pakai, karena bagus. Karena ngerasa kayak Al-Quran yang biasa dibaca sehari-hari, dan dia bisa ditampilin secara landscape. Kalau aku sih itu aja sih, terutamanya ya. Nah, kita tunggu sebentar, kita bisa open. Oke, di sini kita perlu download dulu beberapa file. Di sini ada 77 MB ya, kira-kira yang harus di-download di awal. Nah, biasanya sih, kalau aku tuh untuk aplikasi Al-Quran itu hanya sebatas membaca aja gitu. Kadang-kadang aja, cuma apa, kadang-kadang perlu terjemahnya. Nah, jadi menurutku ini aplikasinya pas banget, karena sesuai kebutuhan, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Gitu. Oke, sebentar lagi downloadnya selesai, kita akan langsung buka-buka. Jadi, di sini ada beberapa fitur yang sebenarnya itu kita bisa maksimalkan. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, ini dia. Bisa langsung kita buka processingnya. Ada 616 files. Dan langsung di sini tampilannya. Jadi, ada daftar surat-suratnya nih, dari juice 1 sampai juice 30 ya. Terus, habis itu bisa juga berhasilkan juice-nya. Ini ada half, quarter, dan sebagainya gitu. Dimulainya dari ayat berapa. Dan kita bisa tandai juga, misalnya ngajinya sampai mana. Nah, kita akan coba ke settings. Ada di mana ya? Oh, ini dia. Di sebelah kanan. Di sini ada settings. Ini jadi bisa kita ganti-ganti. Maksudnya bisa screennya di-lock, bisa night mode. Jadi, diganti ya. Yang harusnya warnanya terang di layarnya jadi malah gelap. Misalnya kayak gini, Al-Fatihah nih. Jadi, tulisannya yang terang, backgroundnya gelap. Itu kalau misalnya kita lagi ada di mode yang gelap. Atau pencahayaannya kurang. Nah, kalau yang biasa-biasa kayak gini nih tampilannya. Nah, gini. Terus, ini kita bisa pencet untuk tahu nih, misalnya ini terjemahnya apa. Nah, tapi ternyata kita perlu download dulu. Nah, ini ada macam-macam bahasa. Bisa dipilih. Ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Inggris. Indonesia juga ada, seingetku. Tapi ada di mana ya? Nih, Indonesian Translation. Tapi aku nggak download dulu ya. Karena ini buat demo aja. Biasanya aku kalau ngajinya bukan pakai ponsel yang ini. Terus, habis itu ada, ini kalau misalnya kita mau play untuk, apa namanya, hafalan gitu ya. Kita bisa play berapa kali, berapa ayat. Terus, habis itu berapa kali di play-nya. Terus, habis itu nanti dia akan nge-play berulang-ulang itu terus gitu. Terus, ini tag-tag aja. Udah. Jadi, sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Dan ini tuh bisa juga kita play dengan suara macam-macam orang. Kalau nggak salah tuh ada setting-nya. Kita cek dulu kali ya. Di setting ini ada nggak? Oh, ini menarik ya. Kalau dual page mode ini seperti apa? Kita coba deh. Bisa kayak gini juga nih. Ternyata aku baru tahu. Biasanya nggak segininya. Pakainya. Kita coba cek dulu. Nah ya. Apakah kalau di landscape jadi berbeda? Tidak juga. Dan landscape two pages will appear side by side. Jadi, kenapa ini tidak bisa? Let's see. Nah, ini dia. Side by side-nya maksudnya kayak gini ternyata. Tapi ini kecil banget. Coba kita cek lagi ada bisa setting apa. Tadi side by side. Kalau misalnya sama translation ya. Coba ini kita bisa cek nggak? Ini. Terus kita miringkan lagi. Oh, ternyata masih belum bisa. Nah, tapi kita bisa melihat ini nih. Ada beberapa perowinya. Eh, perowi. Pembacanya. Jadi, bisa kita pilih aja nih. Sukanya yang siapa yang bacain. Ada nada-nada tertentu mungkin yang teman-teman suka. Terus nanti bisa di-play. Gitu deh. Eh, udah jadi. Sorry, sorry, sorry. Aku jadi keasikan ngeliatin. Ini nih aplikasinya. Aku pakai di HP yang ini. Cuman dia agak ada di antiknya gitu ya. Nah, aku tadi lagi mencoba. Kalau misalnya di yang sebelumnya. Itu kan aku memang belum mendownload si translasinya ya. Sementara di ponsel yang ini. Ini udah ada nih. Jadi, kayak gini nih translasinya. Nih, terus kita bisa geser-geser ke ayat berikutnya gitu. Oke. Jadi, kayak gitu ya. Cuman kayaknya aku tadi belum berhasil menemukan yang dua page. Tapi langsung sebelah-sebelahan ada artinya. Mungkin ada setting tertentu yang aku belum coba-coba. Intinya tapi kalau misalnya berdasarkan penggunaanku ya. Berdasarkan kebutuhanku. Itu tadi tuh aplikasinya udah cukup banget. Dan udah mengakomodasi banget. Jadi, kalau misalnya aku butuh membaca di kendaraan misalnya. Atau ketika sedang di tempat random misalnya di taman atau di mana gitu. Tapi pengen ngaji. Nah, itu tuh bisa aku landscape aja. Jadi, tulisannya bisa tetap besar. Dan gak bikin sakit mata. Dan enak dibacanya. Karena itu sesuai dengan gaya tulisannya. Sesuai dengan Quran yang biasa aku baca sehari-hari. Nah, terus abis itu. Aku sebenarnya udah pernah mencoba beberapa aplikasi yang lain. Ada yang dia itu kayak sistemnya adalah. Dia akan pop up sebuah ayat tiap kali kita membuka ponsel. Jadi, maksudnya tuh biar kalau kita membuka ponsel tuh gak lebih sering daripada membuka Quran. Itu ya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita lagi buka ponsel. Eh, ada ayat. Jadi, kita harus baca dulu gitu kan. Nah, cuman pada kenyataannya ternyata aku kurang cocok pakai yang itu. Nah, kebetulan ayahku pakai. Dan sepertinya ayahku lebih istiqomah. Jadi, mungkin teman-teman juga bisa menyesuaikan kebutuhan. Nah, terus ada juga yang satu aplikasi tuh komplit banget. Udah ada membuat petunjuk sholat. Petunjuk qiblat maksudku. Terus abis itu ada waktu-waktu sholatnya. Terus ada petunjuk masjid di sekitar area kita. Terus ada apa lagi ya. Pokoknya yang lengkap banget gitu. Yang banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, cuman aku kurang suka gitu. Disitu ada juga kalau gak salah yang dilengkapi tafsir gitu ya. Nah, disitu menurutku berlebihan. Karena aku gak segitu makanya juga gitu. Jadi, untuk yang kurang Android yang ini aja. Makanya tuh jarang-jarang kalau yang ngecek terjemah gitu. Jadi, lebih suka kalau misalnya terjemah tuh. Mudah nanti aja di rumah misalnya gitu ya. Atau enggak. Ya, kalau sekadar untuk membuka terjemah satu atau dua ayat. Atau beberapa ayat gitu ya. Itu kayak masih nyaman dengan aplikasi ini aja gitu. Masih belum terlalu perlu lah. Dan kalaupun misalnya membutuhkan tafsir. Masih bisa googling gitu. Cuman mungkin kelebihannya adalah. Ini kan ada opsinya ya. Bisa online maupun offline. Jadi, udah kita download dulu filenya. Sehingga ketika kita gak punya jaringan internet. Masih tetap bisa berhubung gitu kan. Nah, itu diselesaikan kebutuhan juga sih. Karena tadi kan untuk yang bagian streaming. Untuk yang kalau misalnya Quran yang mau dibacain. Itu juga bisa ya. Maksudnya bisa di-play tanpa dia memenuhi kapasitasnya beri HP kita. Maupun bisa disimpen dulu. Supaya gak butuh internet ketika di-play gitu lah. Pokoknya intinya ada opsi-opsi yang ditawarkan. Nah, itu sayangnya Quran for Android ini tadi. Dia tuh gak bisa ditemukan di iOS atau di iPhone gitu ya. Nah, pada saat itu aku pernah melihat postingan salah seorang teman. Yang katanya akhirnya menemukan aplikasi Al-Quran yang tulisannya kayak tadi tuh. Kayak mirip yang tadi. Nah, kita langsung lihat aja ya. Namanya adalah Golden Quran. Ini dia. Kalau yang tadi Quran Android ratingnya adalah 4,8. Nah, si Golden Quran ini ratingnya adalah 4,7. Beda-beda dikit ya. Ini ada juga di Android. Tapi di Android ratingnya gak setinggi ini. Jadi, mungkin memang kalau di Android terlalu banyak saingan gitu ya. Terlalu banyak variasinya. Sementara kalau untuk di iPhone yang tulisannya semacam ini. Kata temanku sih baru ketemu yang ini. Ini juga sama ya. Nah, di sebelah tengah dan si yang paling kanannya juga ada versi yang hari normal dan night mode. Jadi, yang tulisannya terang tapi backgroundnya gelap gitu. Terus, habis itu ada banyak juga orang yang tilawahnya nih. Ada fotonya kecil-kecil tuh. Itu foto-foto orang tuh. Jadi, bisa kita pantau. Bisa kita pilih mau pilih siapa yang akan membacakan ayatnya untuk kita. Jadi, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan gaya tulisan yang seperti ini. Bisa dicari ya di Golden Quran. Kalau pengen cobain juga yang di Android, ya boleh aja. Tapi kalau aku sih lebih merekomendasikan yang tadi. Quran for Android. For Android yang logonya kayak di video tadi ya. Oke. Kayaknya segitu dulu. Mudah-mudahan cukup membantu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang semaksimal mungkin seperti yang teman-teman butuhkan gitu ya. Jadi, kita nggak perlu mencari yang bener-bener complete package yang banyak banget fiturnya. Tapi ternyata Mubaziri nggak kepake. Jadi, langkah baiknya kalau misalnya kita mencari yang cukup-cukup aja gitu. Nggak kekurangan juga. Karena kalau kekurangan artinya kita perlu lebih banyak aplikasi lagi untuk di-install gitu kan. Yaudah. Gitu deh ceritanya. Kalau gitu, kita langsung aja cek di... Karena hari ini hari Selasa. Jadi, untuk hari Jumat akan ada episode berikutnya tentang Happy Bincang Kesehatan. Kita saktikan dulu ya. Seaser yang satu ini. Happy Bincang Kesehatan Nah, itu dia teman-teman. Pastinya akan semakin seru lagi. Karena ternyata di awal-awal kemarin kita udah cobain bahasa Jerman yang mudah-mudah ya. Nah, ini makin lama makin advance. Apakah kami tetap bisa menebak? Atau kalian mungkin punya saran, masukan, atau apapun request yang bisa disampaikan terkait Happy Bincang Kesehatan, maupun Happy Merantau, atau Happy Review? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya supaya tetap mendapatkan notifikasi setiap Kanal HDM menayangkan sesuatu yang baru. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di atkanalhdm. Dan nantinya teman-teman juga boleh menyampaikan pesan atau masukan di direct message, maupun di kolom komentar. Nah, pokoknya intinya kami bisa dihubungi dari mana saja. Baiklah, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Dan salam harum dan wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.